oke welcome back to my channel edry bro disini guys so anda melihat ini, ini adalah website landing page yang sudah saya buat kalau saya klik home dia langsung turun seperti itu service turun seperti itu about team contact oke guys, jadi saya buat ini simple saja satu halaman, menggunakan option WP dan elementor, jadi simple saja gampang sekali bagi anda yang gak bisa coding juga bisa membuat website seperti ini jadi saya akan mengajarkan kepada anda membuat website ini, bagaimana caranya meng custom link-link ini agar bisa terhubung dengan setiap section yang ada, jadi setiap link di atas ini di header ini itu terhubung langsung dengan section-section yang ada di dalam web landing page ini dan bagaimana caranya membuat contact form ini sehingga waktu orang menghubungi anda, tinggal mengisi nama mereka misalnya edry email mereka edrypro.gmail.com dan nomor telpon 812-3749-0242 seperti itu ya mungkin hanya sudah bilang hai bro seperti itu mungkin terus kirim send bisa akan masuk di dalam email anda saya akan mengajarkan kepada anda bagaimana cara membuat website sederhana website landing page artinya cuma satu halaman nah pertama-tama adalah teman-teman sudah harus menyiapkan yaitu folder yang isinya adalah gambar ataupun video kemudian menyiapkan title dan deskripsinya jadi di dalam sebuah website itu ada title ada deskripsinya terus misalnya mau buat hero image ataupun slider itu teman-teman sudah harus siapkan disini saya sudah siapkan ya folder saya jadi saya sudah siapkan ada image nya saya sudah siapkan beberapa ada 6 terus saya sudah siapkan logonya video dan juga saya juga sudah siapkan wordpress nya terus ada team yang saya menggunakan dan ada plugin yang saya gunakan nah hari ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman semuanya membuat website saya menggunakan OceanWP plugin nya itu saya menggunakan Page Builder Elementor ya jadi ada 2 Elementor yang satunya ini adalah free yang satunya ini berbayar Elementor Pro dan juga ada beberapa plugin tambahan ini untuk support OceanWP ada Stick Header dan juga ada Ocean Extra seperti itu oke kita akan mulai membuatnya pertama-tama adalah kita harus mengaktifkan Xampp karena saya mengerjakannya di Localhost kita klik Start opa C nya terus kita klik Start juga MyXL kemudian sekarang kita akan membuka di Google dan kita ketik disini Localhost kita melihat bahwa semuanya berjalan dengan lancar kita klik lagi PHP MyAdmin nya nah teman-teman sekarang kita harus membuat sebuah folder di htdocs nya saya sudah membuat tutorialnya nanti silahkan dibuka aja di atas nama foldernya adalah wp-landing ya teman-teman bebas mau buat apa saja itu bebas kemudian sekarang saya akan memasukkan yang pertama itu adalah WordPress nya copy paste oke saya akan cepat-cepat aja ya teman-temannya karena ini sudah ada tutorialnya saya ekstrak disini kita tunggu sebentar kita delete terus kita copy lagi semuanya itu kita cut aja ya ctrl X kita paste disini folder ini kita dah hapus oke setelah itu kita membuat sebuah database kita klik disini baru kemudian kita ketik wp-landing jadi kita ikutin aja folder namanya apa wp-landing ya seperti itu ya teman-teman wp-landing kemudian kita klik buat ya setelah jadi kita buat satu tab lagi kemudian kita ketik local house local house terus slash nya itu sesuai dengan folder yang tadi kita buat namanya yaitu wp-landing klik nah sekarang kita diperintahkan untuk membuat nama database username password data house dan table seperti itu kita tinggal let's go aja teman-teman bisa baca apa maksudnya nah disini database nya tadi kita buat namanya apa ini ya wp-landing namanya itu adalah wp-landing nah disini kan ditulis tidak ada tabel yang ditemukan maka kita harus menghubungkan yang ada disini itu dengan database oke saya tidak perlu itu itu karena sudah saya sudah buat sekarang saya klik sini wp-landing kemudian usernamenya kita buat root passwordnya kita kasih 0 database nya ya localhost terus tabel ini nya isinya itu karena kita menggunakan wordpress dia secara otomatis seperti ini kodenya wp-wp-underscore underscore submit oke sudah jadi sekarang kita run instalasi dan disini kita ketik web landing page website terus ini kita tulis landing username nya kita lpw aja oke passwordnya bebas 123456 terserah teman-teman passwordnya apa terus kita konfirmasi dan kita masukkan email ya saya gue adri bro dot com ya seperti itu kita klik install terserah teman-teman kita terserah teman-teman oke sudah jadi kita save aja sekarang kita login nah kita klik login sini ya kalau tidak mau kita masukin passwordnya 12345 123456 oke jadi ini adalah tampilan awal website WordPress waktu kita install kemudian kita ke page ini adalah bawaan dari WordPress kita hapus ya kita hapus semuanya terus ini juga ada bawaannya nanti kita hapus juga biar websitenya kelihatan clean seperti itu nah di dalam WordPress teman-teman itu ada tema bawaannya ada tema bawaan kita klik di sini themesnya nah dari tema bawaan ya kita lihat seperti apa tampilannya nah temannya seperti ini apabila kita mengaktifkan yang 2017 di sini kita refresh lagi saya tekan F5 nah seperti ini ya nah seperti itu teman-teman nah tapi kita tidak akan menggunakan ini kita akan menggunakan Ocean WP sekarang saya akan install Ocean WP saya ke WP content ke themes kemudian saya akan klik ini ambil tema saya copy kemudian saya pindahkan di sini paste aja dan saya ekstrak di sini saya delete ini oke sekarang saya akan install Ocean WP saya refresh lagi oke ini sudah ada Ocean WP nya dan saya klik aktif sekarang saya visit ya ya saya visit website untuk lihat oke jadi seperti ini tampilan awal Ocean WP ya oke supaya ini jangan terlalu banyak kita delete aja ya nah di sini ada pemberitahuan kita diminta untuk menginstal Elementor Ocean Extra dan WP form ya jadi saya akan menginstal Elementor Ocean Extra dan ada beberapa lainnya oke sekarang saya akan install Elementor dan Ocean Extra itu adalah pluginnya saya kembali dan sekarang saya ke plugin webbuildernya adalah Elementor jadi saya langsung menginstal ada dua plugin yaitu Elementor yang bawaan dan Elementor untuk yang Pro ya itu saya delete aja saya ekstrak lagi oke sudah jadi teman-teman saya delete sekarang saya install pluginnya sekarang saya ke plugin terus saya install aktifkan Elementor dan Elementor Pro saya klik disana aktif kemudian Apply selesai sudah berhasil disini ada dua bawaan juga hello dully sama yang ini anti spam saya hapus aja saya checklist ini biar semuanya dapat di checklist kemudian saya delete aja ya oke sudah selesai teman-teman Elementor sudah saya pasang semuanya nah sekarang teman-teman kita lihat lagi website kita oke tampilan websitenya seperti ini sekarang kita akan membuat agar ini namanya widgetnya kita akan hapus widgetnya dan kita akan mengatur agar ada menu nya ya oke sekarang kita pergi ke IPRIANCE kita ke widget bagaimana caranya menghapus widgetnya ada disini kita klik disini jadi semuanya ada disini ya default slider nya kita delete aja satu-satu oke sekarang kita refresh lagi saya tekan F5 oke udah gak ada lagi ya sekarang ya sudah gak ada lagi sekarang saya akan membuat sebuah halaman ya saya akan ketik disini landing spasi page terus saya langsung publish aja oke saya publish aja terus sekarang saya lihat teman-teman pakai seperti ini ya teman-teman oke dan sekarang saya akan customize dulu nyalainnya lagi pertama-tama oke sekarang saya akan membuat sebuah menu ya saya akan membuat menu nya teman-teman jadi ini masih kosongan gak ada isinya ya ada isinya caranya adalah sekarang kita ke experience terus kita klik menu terus sekarang kita ketik sini nama menu nya terserah bebas teman-teman mau ketik apa saja semuanya bisa ya saya ketik menu saja terus saya create menu setelah itu saya akan custom menu ya saya akan custom menu karena ini landing page saya akan custom disini saya pakai tagar begitu kemudian saya ketik home saya tambahkan home klik service terus disini lagi hashtag about about teman-teman sekarang lagi disini hashtag team saya enter langsung ke sana oke sudah ada sekarang kontak lagi ya eh kontak oke jadi sudah ya ada home ada service ada about ada team dan ada kontak oke sekarang saya refresh lagi teman-teman oke saya sudah refresh dan ternyata disini belum muncul juga eh apa ya menu nya ya nah itu artinya kita harus klik yang disini teman-teman kita harus klik main ya jadi main itu maksudnya adalah menu utama sekarang kita refresh lagi oke nah menu utama nya sudah ada teman-teman kita klik ya jadi ini kita akan membuat section-section nya jadi ada berapa section ini ada untuk home ada untuk service ada untuk about terus ada untuk team dan ada untuk kontak nah bagaimana caranya sekarang kita ke belakang sini ya terus kita pergi ke page setelah ke page kita klik edit kemudian kita klik edit with elementor ya sebelumnya kita klik disini dulu elementor full which kita klik itu oke sudah teman-teman sekarang kita klik ini edit with elementor kita klik edit oke teman-teman sudah jadi nah teman-teman kita lihat disini bahwa ini kan ada muncul nih seperti ini berarti kita harus masukin lagi ada satu yaitu element ocean extra ya jadi semua yang saya siapkan itu semuanya mempunyai fungsinya masing-masing sekarang saya kesini jadi ini baru elementor ya saya akan tambahkan satu jadi saya akan satu persatu biar teman-teman itu tahu apa kira-kira perbedaannya mengapa saya menggunakan plug-in plug-in ini sekarang saya ke ocean extra ya saya copy saya masukin lagi kesini saya ekstrat saya delete sekarang saya kembali kesini teman-teman terus saya ke plug-in nah ini saya aktifkan oke saya aktifkan ya ocean extra nya saya aktifkan nah teman-teman ini kan ada ya kita bisa hapus gimana caranya kita edit lagi pagenya oke nah tadi sebelumnya itu sebetulnya gak punya ini ocean wp setting gak ada nah setelah saya install plug-in ocean extra maka dia ada nah sekarang kita akan menghilangkan ini itu adalah title nya ya jadi kita disable aja terus kita update nah sekarang kita lihat bagaimana kita title nya udah gak ada lagi ya nah disini kan tulisannya kan landing page ya landing page website nah itu adalah namanya ada disini kita klik dia itu general nah ini teman-teman landing page website nah disini kita tambahkan lagi misalnya tagline nya jadi misalnya disini kan landing page website ya itu ini tapi saya mau rubah karena ini ini akan saya membuat sebuah website landing page sederhana untuk service web design untuk fotografi dan juga untuk kreatif content maka disini saya akan ganti kreatif agensi in kalau baik terus saya akan masukkan service-service nya itu adalah web design oke terus saya bisa pilih ini foto grafi bisa pilih ini konten kreatif oke seperti teman-temannya sekarang saya save dulu sekarang saya refresh oke nah setelah saya refresh ini juga akan berubah tetapi disini saya akan memasang sebuah logo ya caranya kita kesini dan kita klik ini customize nya teman-teman setelah kita klik itu kita menunggu beberapa saat oke setelah loading selesai sekarang kita ke header kita tunggu dulu kita ke logo ya kita ke logo kemudian kita klik select logo ini yang sudah saya ambil tadi saya tekan select sekarang saya skip row oke dia pasti langsung muncul disini oke dia langsung muncul kemudian disini juga saya klik itu ini untuk retina untuk itu biasanya untuk di untuk di iPhone oke sekarang saya atur biar dia itu lebih kecil sedikit oke kira-kira seperti teman-teman dia oke 90px terus ininya tingginya ya 60 oke 70px kemudian saya klik publish nah terus kemudian saya mau agar ininya teman-teman ininya itu jangan jadi ini ada site identifikasinya saya klik terus saya tambahkan ini lagi oke saya crop image nah jadi disininya sudah berubah ya masa logo kita ini ini kan logonya logonya exampp ya logo kita yang ini oke nah sekarang saya klik saja dia itu publish oke ini sudah muncul bagus sudah clean semuanya teman-teman nah sekarang saya mau agar tulisannya ini dia semuanya capital gimana caranya sekarang saya ke typography kemudian saya ke main menu nah disini kan semuanya ada nih nah saya ke font style oh salah div text transformasi terus transformasi transformasi ya saya kasih dia itu kayak gini ya oke dia sudah besar terus saya mau tambahkan lagi disini dia itu saya mau kasih dia bold oke sudah bold terus style nya itu italic itu oke italic seperti itu family phone nya dan coba open sans arial oke seperti itu yep gak terlalu buruk-buruk amat sekarang setelah itu teman-teman kita ke homepage setting nya jadi kita buat homepage setting nya kita buat dia static aja kemudian homepage nya itu namanya adalah landing page kita klik itu oke sudah selesai sekarang yang kita perlu ganti lagi adalah ini ya teman-teman ini kan OceanWP nah sekarang kita akan ganti footer nya itu disini footer bottom nah ini teman-teman kita mau dia itu kelihatan di semua device atau gimana maksudnya di semua di tablet di mobile atau di hilangkan kita maunya semuanya ya nah ini jangan di hilangkan teman-teman jadi ini bawaan ya jadi apabila pergantian tahun 2001 maka disini akan berubah sendiri 2001 nah ini yang akan saya rubah saya akan masukin disini itu adalah landing page website by every bro oke seperti itu ya sekarang saya publish aja oke ada beberapa lagi yang kita harus buat yaitu adalah top bar nya teman-teman nah disini kita akan enable top bar nya terus ada content sebelah kiri dan kanan seperti itu kan nah kita bisa taruh sebelah kiri dan kanan atau kita bisa taruh di tengah namun sebelumnya kita gulir dulu ke bawah ya kita lihat ini kita bisa ganti juga apa namanya warna-warnanya disini tapi kita sudah enable dulu setelah itu kita klik content nya disini nah disini ada tulisan please your content here ini kita bisa nambahkan template ya tapi disini saya tidak akan ajarkan ada nanti waktunya disini saya akan masukkan we are give you all in one solution nah seperti itu terus saya publish kemudian saya kembali sekarang saya ke sosialnya ya jadi sekarang saya enable sosial medianya disini saya akan tambahkan saya punya twitter misalnya ya itu disana sudah muncul sekarang saya juga punya facebook ya disana sudah muncul ya teman-teman disini adalah kita menempatkan url dari sosial media kita yang mana kita ingin orang lain itu bisa terkoneksi ya jadi instagram juga kemudian ini di link 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 parah banget ya terus saya punya youtube juga oke itu aja saya pikir terus sekarang saya publish oke ya sedikit demi sedikit kita lihat bahwa website ini sudah mulai terbentuk ya teman-teman oke kita kembali lagi semuanya sudah seperti ini oke jadi saya harap teman-teman saya tidak akan potong-potong video ini jadi misalnya saya sudah dapat case case by case nah teman-teman juga bisa lihat oh ternyata ada case-case tertentu jadi teman-teman bisa lihat dan teman-teman juga bisa pelajar oh ini case nya seperti ini cara mengatasinya seperti itu teman-teman ya jadi saya buat biar lebih real aja gitu oke sekarang sudah jadi sekarang saya akan delete ini dulu oke sudah jadi teman-teman sekarang baru kita akan membuat section per section nya jadi ada home ada service ada about ada team ada contact contact gimana caranya kita klik disini edit with elementor edit with elementor guys bro ya oke sekarang saya akan membuat sebuah slider disini saya klik ini slider oke ini slidernya nah masuk-masuk slider ini saya akan masukin itu gambar ya saya akan upload gambarnya kemudian saya akan pilih dari image ini ada slider 1 saya klik insert media oke ini ada slider dan disini saya mau ubah tulisannya ada konten disini saya ubah ini menjadi web design oke terus yang di bawah ini saya akan ubah dia menjadi sebuah description tentang web misalnya we are make the you beauty website 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 for your business oke seperti itu kemudian disini saya langsung ketik kontak as nah url nya saya masukin hashtag kontak ya seperti itu ya teman-teman terus ini saya delete dulu saya delete oke seperti itu nah ini kan tulisannya gak begitu kelihatan ya tulisannya gak begitu kelihatan berarti saya harus mengubah beberapa atau mengubah style nya ya beberapa gitu agar dia bisa kelihatan slide nya sudah oke title nya sudah oke deskripsi nya ini saya ganti menjadi kapital saja untuk title nya ops salah itu default itu deskripsi nya ini title nya saya rupa dia menjadi besar disini oke sudah menjadi besar update terus deskripsi nya juga saya besarin dikit oke saya update oke title nya saya besarin lagi dikit oke sudah sekarang kita atur slidernya itu itu kita kebesarin atau kecilin ini berarti dia full ya ini berarti kita ya ini oke kita kasih 100% aja oke sudah seperti itu nah setelah itu sekarang saya mau tambahkan lagi satu ehm gini bentar bentar saya tambahkan lagi ini kita buat dia ada efeknya jadi dia ada efeknya gitu dia seperti datang ya oke itu kan zoom nya in kita bisa dia zoom out dia efeknya kesana oke jadi dilihat semuanya tulisannya sekiranya ada yang mau dibuat terus ini ada background overlay nya supaya tulisannya itu agak nampak nah seperti itu teman teman jadi sekarang tulisannya sudah agak nampak kalau misalnya itu dianggap terlalu gelap itu bisa diubah jadi sini jadi ini kalau kita naikin begini semakin gelap 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 dan gelang nah ini kita turunin ya lagi 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 oke seperti itu teman teman ya terus kita klik update oke sekarang kita akan membuat satu lagi slider nah tadi kenapa saya hapus semuanya saya gak mau add new karena nanti kita akan membuat sama persis seperti ini ya sekarang kita tinggal duplikat aja dengan klik ini duplikat kita klik itu sekarang kita ganti gambarnya saya upload saya ambil gambar yang ini terus saya insert oke kemudian kemudian yang ini saya akan ganti kontennya menjadi foto grafi nah lihat dia langsung capital sendiri padahal disini semuanya hurufnya kecil teman teman ya hurufnya kecil itu makanya kita duplikat jadi kita sudah atur dari awal setelah itu kita tinggal buat deh slider slider selanjutnya oke nah deskripsi nya saya akan buat sini we have the great team to take your product picture misalnya gitu ya to take your product picture teman teman bebas mau taruh apa aja nah disini tetap contact us ya oke sekarang saya tambahkan lagi satu yaitu adalah kita ambil dulu gambarnya upload file nya kemudian hmmmh insert media kemudian saya ganti kontennya yang disini adalah creative content nah seperti itu oke nah sekarang kita buat deskripsi nya we design we are design this design design for your we are design we are design the red ray sand satif image for your business kira-kira seperti itu teman-teman bisa buat sendiri dalam bahasa malaysia ini saya sok-sok aja pakai bahasa inggris kayaknya kalau orang inggris lihat atau orang yang bisa berbahasa inggris lihat kayaknya dia bisa ketawa-ketawa ya oke seperti itu teman-teman jadi kita jadi sekarang kita klik disini preview change seperti apa kelihatannya oke sudah ada nah ini dia tidak full ya dia tidak full kita buat dia full dulu kita klik itu kita klik itu terus kita ini kita klik dia yes terus kita klik ini kita kasih update nah terus kita klik update oke teman-teman kita lihat tampilannya seperti apa lagi oke nah sekarang dia sudah full ya teman-teman dia sudah full oke gimana kelihatannya cukup bagus ya tapi saya pikir kayaknya dibesarin lagi dikit dibesarin lagi dikit ke bawah itu berarti saya klik ini dan saya klik ini oke dan sekarang saya mau atur atur dia oke oke seperti itu kita buat dia agak besar dikit lah ya slidernya hop 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 I think 500 cukup loh coba update kemudian kita lihat sana perubahannya oke terlalu acting 450 nah jadi ini teman-teman bisa bereksperimen ya bisa membuat gimana sih bagusnya saya pengen kelihatannya seperti apa oke ya saya pikir ini ya more better lah ya lebih baik lah ya oke oke teman-teman so selanjutnya adalah kita membuat section berikutnya lagi ya kita buat section berikutnya kita buat section berikutnya ini kan udah di section section berikutnya adalah service ya teman-teman ya section berikutnya terlalu service kita klik ini kita tambahin terus kita tambahin headingnya itu sebagai judul service kita arahin dia ke tengah terus kita ubah dikit ya kita kasih capital terus kita ya besarin dikit oke 48 lah ya oke 48 itu udah cukup oke oke terus kita disini tambahin style-nya kita bisa kasih dia italic oke hiding so italic kita bisa tambah shadow lagi dikit oke jadi ada shadow-nya blur-nya kita kurangin ini kita tambahin up nah jadi kayak ada shadow gitu ya ah shadow itu bayangan oke seperti itu ini kita oke cukup oke sudah sekarang kita akan buat dia paddingnya dikit aja padding topnya oke biar dia turun padding bottomnya kita tambahin agak turun oke seperti teman-teman oke jadi ya sekarang kita tambahin service-nya nah jadi kita punya tiga service web design fotografi dan kreatif konten ya sekarang sini kita tambah lagi ada tiga kolom oke tiga kolom ini kita biarin aja dia box terus terus sekarang kita pakai kita pakai itu adalah ini icon oke pakai icon box saya tarik ke sini oke seperti itu teman-teman yang pertama saya buat adalah web design web design terus text-nya di bawah ini saya gunakan dummy text aja saya akan gunakan dummy text aja terus ctrl-a paste oke saya gunakan dummy text yang ini ada url-nya karena ini cuma satu halaman saya masukkan saja itu link-nya contact ya saya masukkan aja contact terus sekarang kita ganti ini jadi yang lebih representatif gitu ya desk di desktop oke jadi dia lebih representatif view-nya seperti apa kita pakai ini coba terus circle bagus juga coba kita ganti ini dia kotak enggak terlalu suka kita ganti lagi dia frame oke seperti ini kira-kira setelah itu kita update setelah kita update sekarang kita buat agar style-nya lebih bagus nah warnanya ini kita bisa ubah karena disini warna dasarnya warna biru kita juga ikuti ini biru nanti selanjutnya kita akan ubah ya warna-warna oke sekarang icon-nya kita bisa besarin lagi dikit spasnya kita bisa naik-naik turunin terus size-nya kita bisa tambahin gitu ya teman-teman bisa besarin kecilin oke seperti itu teman-teman udah saya pikir udah cukup ya udah cukup terus sekarang kontennya ini kontennya ini kita bisa pindahin dia ke kiri pindahin dia semuanya ke kiri kita bisa pindahin dia ke kanan semuanya ke kanan kita bisa buat dia justify jadi dia itu di kanan tapi ini semuanya seperti ini teman-teman tapi saya lebih prepare itu di tengah teman-teman nanti bisa atur saya suka teman-teman terus saya mau atur spasinya biar gak terlalu jauh kemudian saya atur typografinya lagi saya atur dia biar semuanya kapital seperti itu teman-teman dan saya mau dia besar dikit oke oke 25 cukup saya pikir kemudian saya update ya seperti itu ya saya update udah sekarang kita buat lagi sama seperti ini disini untuk fotografi ya sekarang saya buat untuk fotografi saya klik ini terus saya sebetulnya bisa duplikat aja dengan cara klik ini terus klik kanan duplikat kemudian saya klik tahan dan tarik pindahkan ke sini oke jadi biar dia itu sama ya biar dia itu sama sekarang saya cuma perlu ganti namanya dan iconnya ya disini fotografi saya mau cari icon yang lebih menunjukkan bahwa ini adalah fotografi yaitu kamera oke gak terlalu bagus oke pakai ini terus saya akan ganti lagi style nya biar warnanya itu tidak monoton sama saya beri warnanya itu adalah pink guys pink oke pink saya ambil lagi ini kode warnanya saya copy saya update dulu terus saya mau ganti tulisannya ini jadi pink juga saya ke content terus saya arkan ke bawah dan sekarang saya klik ini dan saya pastikan disini dia menjadi pink juga teman-teman oke seperti itu ya caranya ini bisa diduplikat dan di drag di drag ke samping sini sekarang kita tambahin lagi satu yaitu adalah creative content cara pertama adalah kita duplikat ini dan kita drag ke samping sana cara kedua adalah kita bisa juga tarik ini langsung ke sana dari sana kita tarik ke sini nah supaya kita tidak susah edit-edit lagi kita tinggal klik kanan ini aja kita copy style-nya kemudian kita paste style-nya disini nah jadi dia langsung jadi style-nya langsung jadi oke style-nya langsung jadi sekarang kita tulis disini adalah creative content seperti itu hop nah sekarang saya akan mengambil dummy text-nya kemudian saya masukin ke sini oke ini saya tambahkan lagi dia itu contact seperti itu teman-teman oke sekarang style-nya pun saya mau ganti nanti saya ganti dulu kreatifnya yaitu coba satu detik feature itu saya ganti yang lebih dia itu lebih menunjukkan bahwa kita sebuah design oke mungkin ini ya jadi ini ya jadi kita mendesign oke kita update kemudian kita ke style-nya kita rubah warnanya biru hijau muda oke saya pikir begitu saja kita copy teman-teman kita masukin lagi kode warnanya disini biar tulisan itu sama semua jadi kelihatannya udah kayak pelangi oke sekarang kita kesana kita lihat gimana kelihatannya oke cukup bagus saya pikir jadi sudah ada ini ini servisnya yep sekarang kita mau biar kayaknya terlalu dekat deh dempet banget ya kita buat dia agak jauh dikit ini kita klik lagi kita ke advance ini tadi sebelumnya kita udah buat kita tambahin lagi 20 ini juga kita buat jadi 20 oke atau 25 oke 30 oke seperti teman-teman oke oke udah cukup bagus teman-teman sudah mulai terbentuk ya yep sekarang kita akan membuat satu section lagi yaitu about ya yaitu about saya akan membuat disini lagi satu kemudian akan saya buat seperti ini oke 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 kemudian saya akan tambah kolomnya ya live-nya kolom hmm saya pikir langsung aja saya tambahin dua gitu jadi kita bisa langsung pilih gini sini 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 oke ini aja deh oke udah ya setelah itu saya akan masukin disini gambar ini saya akan tambah gambar itu gambar seperti gambar komunitas kita ya kan about ya kan jadi anggaplah ini adalah komunitas kami saya insert aja oke sudah ada disini ini kemudian saya tambahkan lagi heading disini about us oke seperti itu teman-teman nah saya ingin yang ini ya tulisan about us ini sama dengan service saya juga lakukan sama yang seperti tadi saya copy saja stylenya terus saya paste stylenya disini oke teman-teman sudah sama karena saya ingin dia ada di pojok sini berarti saya kasih left oke seperti itu terus saya akan tambahkan deskripsinya caranya adalah saya ambil text editor terus saya masukin ke sini nah sekarang saya akan menambahkan deskripsi menggambarkan tentang kami we are digital marketing and agency we are the force ya agency in our we have small studio but but small studio but we have great team and and great team we give you all in one solution for for your company saya lagi belajar bahasa inggris jadi seperti itu let's let's get get in contact with us ini saya ubah dia jadi kira-kira ya oke terus sekarang saya mau gue style-nya dulu saya besarkan dikit nanti tulisannya dong ya dong coba oke 25 wow oke 25 udah cukup bagus spasinya i think terlalu udah cukup jaraknya ya seperti itu nah seperti ini teman-teman saya akan menambahkan lagi ada bottomnya di bawah ya untuk bottom contact us nya oke saya tambahin disitu saya tambah contact us linknya itu contact ya jadi karena ini ada landing page maka dia seperti ini kode-kodenya nanti gimana caranya untuk nyamuk-nyamuk ini itu gampang sama tambah lagi disini itu sebuah 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 tanda begitu guys sebuah tanda dia itu maunya jangan before tapi maunya after guys oke spasinya dijauhin dikit guys nah seperti itu oke looks so good i think dan sekarang saya mau buat dia itu menjadi superman oke udah cukup gini sekarang kita lihat seperti apa penampakannya jadi ini terlalu dekat ya teman-teman yang berlalu very very dekat bukan kapal very 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 dekat sekarang kita akan buat dia agak jauh dikit jangan terlalu dekat dekat bahaya kata nenek paddingnya kita tambahin ya oke paddingnya 40 teman-teman kita lihat lagi perubahannya oops oke terus sekarang saya mau buat ada backgroundnya backgroundnya seperti ini aja warnanya itu pakai ini seperti itu ini itu ini itu di biar terang gitu kita coba oke seperti itu terus di bawahnya ini kita kasih warna apa 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 biar cerah kita lupa gelap banget gelap banget oke oke mungkin begitu ya ini tulisannya kita ganti jadi warna putih saja biar lebih kelihatan oke terus yang ini kita ganti warnanya kurang bagus gitu ya kita ganti warnanya menjadi putih atau biru atau hijau atau hitam atau ini dan saya pikir putih saja oke terus shadow nya saya pakai warna ini oke seperti itu ya udah mulai kelihatan terus ininya bottom nya saya mau dia itu berwarna biru seperti ini aja oke terus titel nya saya kasih dia bold saya kasih dia itu besar semua hub seperti itu oke dan ada hover nya itu saya mau kasih dia berwarna hijau kita sentuh berubah seperti itu terus animasinya saya pakai ini aja deh seperti itu oke nah sekarang kita tambahin padding nya dikit disini kan 40 ini juga kita kasih 40 jadi ada sedikit perbedaan ada jaraknya ada jarak bukan jarak diantara kita guys tapi ada jarak disini kita lihat oke not so bad guys wuhuu i think it's bagaimana menurut anda guys look so nice nice oke seperti itu dulu oke sekarang kita tambahin lagi yaitu team our team our team our team our team supaya tidak repot repot sebetulnya teman-teman ini kita copy copy terus klik kanan sini paste up kesini our team klik terus sekarang kita tambahin ada dua orang team up oke sekarang sini saya ketik team oh tidak ada aku maunya ada apa disini aku maunya ada tapi kalau tidak ada saya harus custom lagi guys betul kata saya tidak ada aduh saya custom aja saya pakai dua ambar dua ambar itu terus saya ambil teamnya ambil avatar satu ini satu teamnya ini teamnya ini hmm kita sipul aja wow kita buat itunya terus kita jangan terlalu besar lah besar kali oh oke terus sekarang kita buat bordernya ini terus kita buat dia itu jadi bagus kita kasih dia minus aja oke oke hmm warnanya itu warna ini oke terus radiusnya kita kasih C10 for C100 C150 oke supaya dia bulat-bulat gitu guys oke bulat-bulat begitu terus terus kita buat keterangannya dong harus ada nama-namanya juga dong kita pakai list oke sekarang saya akan tambahkan disini misalnya tambahkan satu lagi dulu text editornya ini saya akan beri nama dia ini namanya edo gokil guys kasih ketengah kita buat tulisannya agak besar dikit 20 pas lah ya terus dia besar terus dia itu bold kita kesini terus kita marginnya kita naikin dikit terus sekarang kita tambahin itu di bawah sini web design ini saya mau ganti ya agak kecil guys oke oke itu aja lah di sini baru nanti saya buatin ini saya hilangin satu terus di sini dia ini sebagai web design Oh ya itu disini saya tulis desk Hai ke terus di satunya dia juga itu sebagai konten kreatif Hai jenis ini saya cari ini namanya hai hai oke itu kita klik sini guys Ayo kita tulisnya namanya Oke nih jadi kita namanya kita samain gitu ya temen-temen ya terus kita ganti dia biar dia itu inline kita buat inline biar dia geser ke sana terus kita ke style-nya ini kita buat dia itu di tengah Hai terus kita ikonnya itu kita besarnya dikit ya Hai ikonnya sedikit Oplah Ops seperti itu terus marginnya teman-teman kita naikin lagi dikit Hai Hai Oke seperti itu teman-teman Oke udah selesai sekarang di sini kita Hai update Hai setelah update kita akan buat sama seperti ini caranya simpel tinggal kita copy saja atau kita duplikat saja kolom ini maka dia akan langsung pindah secara otomatis ke sana Hai ha Hai jadikan sekarang kita tinggal ganti gambarnya doang guys kita ganti satu lagi foto fotografinya cuacup guys pakai jazz dan dasi guys gua namanya siapa ini kita ganti namanya disini jadi Hai edri blue Hai para mengatakan ribu Hai dia ini adalah seorang hai 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 terus kita ganti ini jadi kamera Hai dia ini juga adalah seorang videographer guys hai 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 habna kayak gitu-gitu dah Hai Oke yip dah ya simpel-simpel aja Hai udah jadi ya Hai kita buat simpel-simpel aja guys Oke udah jadi our team Hai nah sekarang kita sudah buat our team udah jadi sekarang kita akan buat kontek as Hai saya akan duplikat ini aja copy dia Hai terus jadi saya copy section-nya teman-temannya copy copy section-nya langsung saya pas tekan disini Hai pas tekan disini Hai pas tekan kuat sekarang kontek as Hai kontek as disini Hai saya akan hapus dulu Hai ini juga saya hapus Hai tidaklah saya hapus hai 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 oke kita buat kontek as-nya disini teman-teman kita klik ini dan kita ketik kontek as Hai ya seperti itu hai 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 kemudian saya akan tambahkan disini Hai alfom konteknya hai 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 oke seperti itu teman-teman ya Hai seperti itu Hai kei sekarang saya mau tambahkan lagi disini hai 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 seperti alamat nomor telepon dan lain-lain Hai listnya itu Hai nah seperti ini Hai terus Hai dikronnya sepertinya enggak begitu bagus ya Hai dikronnya saya mau ganti Hai terus saya pakai Hai gambar aja Hai gambarnya itu adalah hai 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 ini lagi Hai semoga dia lebih bagus ya Hai Oke seperti itu Hai posisinya saya kasih sentar Hai terus oke Scroll aja Saya kasih cover Terus saya Buat dia itu Seperti ini overlay Overlaynya itu saya Gelapin dikit-dikit Oke Seperti teman-teman Sekarang saya Ubah style-nya ini Saya mau Dia disini email Dan saya mau tambah satu lagi Yaitu phone Ya Berarti Saya cari number Phone Phone Ini saya tambahin Biar dia itu wajib Oke teman-teman Sudah jadi Sekarang Saya mau Buat stylenya Agar tulisannya itu Bisa kelihatan Tapi sebelumnya Yang ini saya mau ubah dia Biar dia kesini aja Saya tambah sebuah Anak panah Oke Saya kasih dia After aja Saya agak kasih Yuk panjang begitu Terus emailnya teman-teman Disini udah Jadi dia udah otomatis Pake ini Ya Udah Jadi nanti Waktu orang mengisi Nama Email Phone Terus ada pesan dari mereka Nanti Secara otomatis Akan terkirim ke Email kalian Oke Guys Seperti itu Sudah Sekarang kita ke Style-nya Kita Buat text-nya itu Menjadi warna putih Yang Text-nya di warna putih Biar bisa Kelihatan Terus Sekarang Field-nya itu Oke Saya pikir Cukup lah ya Lupa mau dikasih Warna hitam aja Biar Lebih kelihatan Lalu I think Don't perlu lah ya Tak perlu Oke Not so bad Sekarang Bottom-nya ini Kita Buat dia Jadi Bold Seperti itu Guys Terus Warnanya Gue pengen Nyamain Kayak gini Juga ya Background-nya Itu Gue pengen Nyamain Kayak gitu Oke Udah sama Terus Hover-nya Itu Gue Mau Nyamain Di atas Ini Jadi Waktu di klik Oke Seperti itu Terus Animasinya Saya pakai ini aja Jadi Klik Nah Seperti itu Oke teman-teman Oke guys Setelah itu Saya akan Menambahkan Disini Alamat Disini Saya tulis Jalan Sam Ratu Jalan I Gusti Murah Rai Semoga gak salah ya Nomor 105 Strik Misalnya Bali Bukan Bali Kalau Bali Terus Icon-nya itu Map Nah Gitu Oke Nanti disini kita bisa Teman-teman bisa taruh URL URL Dari Google Map Ya Lokasi teman-teman Oke Setelah itu disini Saya mau tambahkan Nomor telepon Misalnya 0812 3749 0942 Disininya Saya taruh Phone 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 Mobile Oke Seperti itu Kali lagi Mungkin yang Oke Setelah itu Di bawah sini Saya mau tambahkan Itu Email And Email-nya Adalah Gue At Edry Pro Dot Com Oke Kalau disininya Bisa dibuat Gini aja Smile Dot Edry At Smile Dot To Edry Bro Dot Com Seperti itu Teman-teman ya Oke Sudah Sekarang kita Buat Lagi dia Agak besar Spasinya Bikinnya Di Bikin Sudah Terus Iconnya Itu kita Besarin Dikit Sudah Spasinya Spasinya kita Tambah Lagi Sudah Sekarang Textnya Kita Tambah Agak Jauh Lagi Ya Terus Textnya kita Kasih warna Putih Aja Terus Kita Update Kita Besarin Digitextnya Dari 30 Oke Terus Sekarang Saya mau Tambahin Juga Itu Adalah Sosial Medianya Jadi ini Sosial Medianya Saya tambahin Disini Terus Saya mau Kasih Samping Gini Biar teman-teman Bisa Tambahin Misalnya Teman-teman Tambahin Dengan Sini Instagram Nanti Masukin URL Instagram Teman-teman Disini Kayak Gitu Instagram Terus Saya mau Tambahin Lagi Satu Apalagi Misalnya Youtube Nah Kayak Gitu Oke Sekarang Saya mau Buat Dia Jadi Curcle Kayak Gitu Jadi Gini Kurang Bagus Curcle Aja Terus Dia Posisinya Disana Kayak Gitu Teman-teman Oke Setelah Itu Kita Lihat Style Nya Oficial Atau Kita Mau Custom Bisa Mau Buat Warna Sendiri Bisa Icon Over Kita Bisa Buat Animasinya Biar Sama Seperti Ini Teman-teman Kita Klik Dia Kecil Dia Kecil Dia Kecil Oke Jadi Seperti Itu Sekarang Kita Lihat Pagenya Seperti Apa Teman-teman Oke Inilah Website Landing Pagenya Guys Nah Ini kan Ada Muncul Seperti Ini Gimana Caranya Biar Ini Tidak Muncul Sebetulnya Ini Untuk Untuk Ada lagi Widget Di Footer Tapi Saya Tidak Buat Itu Saya Hilangin Terus Ini Sepertinya Kurang Ada Spasinya Saya Pikir Saya Mau Pindah Dulu Dikit Biar Dia Sedikit Ke Kanan Sedikit Ke Kanan Saya Gulir Ke Bawah Saya Klik Itu Kalemnya Terus Saya Buat Margin Agak Sedikit Ke Kanan No Nomen Dia Agak Sedikit Kanan Jadi Bagian Kirinya Ke Kanan Oke 55 Oke Seperti Itu Sekarang Kita Lihat Lagi Gimana Keliatannya Oke Oke Saya Pikir Not So Bad Sudah Sudah Cukup Ya Nah Sekarang Kita Buat Biar Ininya Hilang Terus Setelah Itu Kita Akan Kesini Biar Footer Nggak Ada Kita Edit Kita Edit Kita Gulir Ke Bawah Kita Klik Footer Nya Terus Ini Display Footer Area Widget Mau Ada Apa Nggak Kita Disable Aja Kita Update Sekarang Oke Sudah Selesai Sekarang Kita Refresh Pake F5 Terus Disini Kita Lihat Udah Nggak Ada Lagi Udah Nggak Ada Lagi Terus Tulisannya Ini Sepertinya Terlalu Ini Kita Kasih Putih Aja Caranya Kita Customize Kita Customize Dia Oke Kita Customize Dia Supaya Dia Itu Jadi Warna Putih Sini Typografinya Kita Cari Itu Footer Copyright Kita Ke Bawah Itu Phone Nya Guys Yang Harus Itu Colour Nya Guys Genial Style Ntar Guys Ntar Guys I'm Little Little Forget Guys Ntar Guys Ntar Ntar Ya Guys Nah Ini Dia Oke Lagi Putih Oke Sudah Selesai Sekarang Kita Lihat Lagi Ada Beberapa Hal Lagi Yang Kita Tambahkan Oke Jadi Ini Kita Waktu Klik Service Dia Kan Belum Connect Klik About Belum Connect Klik Team Belum Connect Klik Contact Belum Connect Belum Connect Semuanya Sekarang Yang kita Buat Adalah Kita Akan Menghubungkan Setiap Section Yang Ini Di Home Terus Service Nya Itu Di Service Pastinya About Nya Itu Di About Ini Pastinya Terus Contact Nya Itu Di Contact Ini Seperti Itu Ya Team Ini Di Team Ini Teman Teman Oke Sekarang Caranya Adalah Tadi Kita Sudah Buat Custom Untuk Menunya Teman Teman Kita Ke Experience Saya Akan Mengulangi Lagi Biar Teman Teman Tidak Bingung Nah Disini Kita Sudah Membuat Ya Ini Sudah Kita Buat Seperti Ini Teman Teman Ada Home Terus Disini Ada Service Seperti Ini Teman Teman Jadi Kita Akan Memasukkan Yuk Siapkan Kita Akan Memasukkan Link-Link Ini Kedalam Sana Ya Seperti Itu Caranya Adalah Kita Edit With Elementor Lagi Kita Edit With Elementor Lagi Lama 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 Sekarang Kita Klik Ini Kita Klik Yang Ini Terus Kita Ke Advance Kita Gulir Ke Bawah Ini Kita Masukkan Home Jadi Dia Harus Sama Home Home Terus Disini Service Kita Ambil Yang Ini Seksion Ini Kita Tulis Disini CSS ID Service Trust 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 About Nya Juga Disini Ya Teman Teman Kita Tulis About Oke Terus Disini Our Team Kita Juga Tulis Dia Itu Team Terus Disini Contact Kita Tulis Dia Juga Terus CSS ID Contact Nah Sekarang Kita Update Kita Lihat Preview Change Seperti Apa Teman Teman Sekarang Saya Mau Klik Home Home Nah Dia Turun Kesini Service Dia Kesini About Dia Kesini Team Dia Kesini Ya Contact Dia Kesini Gimana Nah Ini Tadi Kan Semuanya Saya Buat Gitu Kan Ini Saya Klik Contact Dia Langsung Kesini Jadi Saya Klik Gini Aja Dia Langsung Kesini Ini Teman Temannya Ini Juga Saya Klik Contact Dia Langsung Kesini Nah Kayak Gitu Teman Teman Sudah Bukan Pokoknya Dipelajari Berulang-ulang Kali Sudah Pasti Bisa Simple Banget Simple Banget Oke Sekarang Ini Kan Menunya Kan Waktu Kita Scroll Down Kita Scroll Ke Bawah Dia Itu Ikut Ngilang Gitu Lu Menghilang Jadi Kan Capek Misalnya Misalnya Ini Ini Kan Pendek Misalnya Kalau Macam Panjang Banget Kan Capek Masih Scroll Ke Atas Lagi Terus Klik Ini Lagi Misalnya Nah Itu Disini Sudah Saya Siapkan 31 Plugin Yaitu Namanya Adalah Stike Hida Ocean Ocean WP Ini Free Loh Bro Ini Free Tapi Very Powerful Bahasa Alor Sekarang Gimana Spedia Bisa Sticky Saya Sudah Masukin Tadinya Teman Teman Ini Saya Saya Kebelakang Dan Lihat Di Plugin Ya Teman Teman Nah Disini Saya Asli Aktif Slide Terus Sekarang Saya Refresh Halaman Facebook Halaman Websitenya Parah Banget Loh Home Service About Team Contact Gimana Gimana Waktu Di Apa Namanya Di Penyak Dia juga Bisa Gitu Service Jadi dia Tetap Sticky Gimana Guys Oke Jadi Dia juga Sudah Mobile Fair 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 Mobile Friendly Mobile Friendly Oke Jadi Ini Tampilan Untuk Di HP Nah Teman Teman Gimana Caranya Supaya Dia Di HP Lebih Bagus Di Tablet Lebih Bagus Nah Ini Akan Ada Kelanjutannya Lagi Bagaimana Kita Membuat Dia Agar Dia Kelihatannya Bagus Ini Gimana Caranya Tunggu Kelanjutan Dari Video Saya Selanjutnya Nanti Kita Akan Lanjutkan Lagi Video Ini Bagaimana Kita Membuat Dia Mobile Friendly Banget Ini Waktu Kita Buat Saya Udah Mobile Friendly Tapi Beberapa Tulisannya Mas Sepertinya Bro Itu Kurang Bagus Seperti Itu Oke Jadi Cukup Disini Aja Perjalanan Kita Perjalanan Kita Oke Jadi Cukup Ini Saja Apabila Ada Pertanyaan Tinggal Masukkan Kekolong Komentar Kalau Teman-teman Suka Dengan Video Tutorial Dari Saya Tidak Like Dan Jangan Lupa Subscribe Ya Di Subscribe Karena Semuanya Itu Free Dan Ilmu Yang Saya Bagikan Ini Juga Ya Mungkin Banyak Orang Yang Buat Tapi Ya Semoga Ini Bisa Jadi Manfaat Teman-teman So See you guys Di Video-video Selanjutnya Bye Bye